Kita beralih ke informasi lain, komunitas Yatim Play melelang ratusan mainan hasil generasi di salah satu mall kota Pekalongan. Uang hasil lelang yang terkumpul akan disumbangkan ke sejumlah panti asilan. Beginilah kondisi lelang sedekah mainan di salah satu mall di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ratusan mainan dari mobil-mobilan hingga boneka ini merupakan hasil sumbangan dari para donatur. Pengunjung pun saling bersaing menawar harga tertinggi. Satu unit mobil-mobilan yang dibuka dengan harga awal Rp 5.000 terjual Rp 50.000. Bahkan di lelang kedua, harga 13 unit mobil-mobilan laku terjual Rp 250.000 dari harga awal Rp 50.000. Ya, tapi sudah, karena untuk anak yatim ya, bismillah, biar lancar. Dengan harga berapa tadi? Harganya berapa tadi? Harganya Rp 250.000 dari 13 mobilnya. Nantinya, uang hasil lelang yang diselenggarakan komunitas Yatim Play dengan Pekalongan Toys ini akan disumbangkan ke panti asuhan yatim piatu yang ada di kota Pekalongan. Namun sayang, karena keterbatasan jam buka moa, belum semua mainan dapat di lelang. Rencananya, mainan yang belum di lelang akan disumbangkan dalam bentuk barang. Triono Saifulo melaporkan untuk Nant. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.